Bagaimana kalau ternyata perempuan yang janda tersebut masih punya wali? Wali urutannya yang paling dekat, ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, abang. Ayah, adik, ayah. Saudara, kandung, ayah. Saya adik, saya laki-laki. Dia punya anak perempuan. Kalau tak ada adik saya itu, tak ada saudara kandungnya, maka sayalah yang mewalikan dia nikah. Adik saya itu meninggal. Keponakan saya yang laki-laki, saudara kandung meninggal. Saya pun meninggal. Sami dan Hazik mewalikan dia. Begitu urutan perwaliannya. Apakah boleh perempuan yang sudah janda memilih walinya sendiri? Dan pikir ini pemilihan kades. Wali itu ada urutannya. Tapi boleh wali itu beralih karena musyapir jauh. Atau wali itu mau wakilkan ke wali lain. Itu ada aturan hukumnya. Bukan asal-asal. Jangan mau nikah siri. Perempuan-perempuan. Kakak-kakak. Jangan kalian mau nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, tiba-tiba laki-laki itu pergi. Tak pulang-pulang. Namanya Bang Toib. Sampai mati kalian tak bisa berlaki lagi. Bagaimana kalian mau cerai? Tapi kalau kalian nikah. Dengan hukum. Pergi dia. 6 bulan dia pergi. Kalian pergi ke pengadilan agama. Karena dia sudah baca sirot taklik waktu akad. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya. Tidak memberikan nafkah zuhir dan batin. Atau dia menyakiti fisik. Dia datang ke pengadilan. Maka hakim menjatuhkan. Ini banyak laki-laki tak ingat waktu membacakan sirot taklik. Sirot taklik itu dibuat untuk menyelamatkan kalian perempuan. Paham? Baru nikah. Kau lopak. Biru sebelah. Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Kemana kalian mau menuntut nikah siri? Tapi kalau kalian nikah surat. Langsung kalian buat surat laporan. Bisa. Tak pulang-pulang. Laporkan. Malang tak dapat tolak. Untung tak dapat diraih. Habis akad. Aku nikahkan dengan anakku. Dengan maha tuntunan. Sah. Mati dia. Cuma kalian dapat warisan? Rupanya dia punya bini pertama. Bininya garang. Harta warisanku mana? Kau tak dapat. Karena kau tak ada semua. Tak dapat. Tapi kalau kau nikah secara hukum. Maka kau bisa menuntut ke pengadilan. Dapat hak. Jangan mau nikah siri. Ingat perempuan. Kalian rugi. Oh laki-laki ini setuju aja itu. Rampanya apalah. Saya nih kalau ceramah yang saya selamatkan itu perempuan. Saya selalu melihat perempuan adalah anak saya. Perempuan adalah adik saya. Perempuan adalah emak saya. Perempuan adalah makcik saya. Maka selalu saya ceramahkan perempuan. Jangan mau kalian pacaran. Jangan mau digonceng orang. Jangan mau kalian dibawa nonton. Disuntikkan yang ada di bawah nanti. Obat tidur. Macam-macam dibuatnya. Nanti kalian susah perempuan. Kalian anakku. Kalian keponakanku. Tak cukup berita-berita ini sudah. Kenalan di Facebook. Diundang ke kos-kosan. Sampai kos-kosan kasih minum. Sakit kepala. Dikerjainya. Dipotonya. Habis itu dihancam. Nanti kalau kau macam-macam. Ku share ini ke Whatsapp. Tak menurut. Dibunuhnya. Diambiknya duitmu. Mau juga kalau lagi pacaran. Perempuan bodoh. Untuk apa Ustaz Ceramah begini keras nih? Menyelamatkan anak perempuan kita. Harkat martabatmu jaga. Wahai perempuan. Karena kalau perempuan baik. Insya Allah. Anaknya akan jadi baik. Saya banyak ketemu orang. Baik. Karena perempuan baik. Suami ini. Sebetulnya tak terlalu. Tapi karena istrinya baik. Jadi kalau perempuan ini baik. Suami jadi baik. Anak jadi baik. Cucu jadi baik. Itulah mengapa saya buat pesantren yang disini untuk perempuan. Supaya perempuan ini hafal Quran. Dia berijazah. Dia punya keahlian. Tiga tahun pertama. Kelas satu. Kelas dua. Kelas tiga. Ngapal Quran aja. Tak diganggu. Tahun keempat. Baca kitab. Tahun kelima. Praktek. Tahun keenam. Life skill. Kursus menjahit. Supaya nanti dia. Rupanya bakatnya dimenjahit. Bisa menjahit baju sekolah. Paling tidak baju lakinya hari raya bisa dijahitnya sendiri. Kursus kuliner. Rupanya dia punya keahlian memasak. Bisa dia punya catering. Ada usaha dia. Semua kita ajarkan. Supaya apa? Supaya perempuan mandiri berilmu. Supaya anaknya baik. Itu tujuannya. Bagaimana hukumnya memperoleh biaya siswa dari lembaga bank kompensional atau lembaga riba? Saya bertamu ke rumah pelaku riba. Dikasihnya air minum. Air minum yang saya minum itu haram. Maka saya tak mau bertamu ke rumah orang kerja bank. Tapi Ustaz ceramah di bank-bank kompensional. Tak saya minum airnya. Kuihnya tak saya makan. Tapi duitnya Ustaz ambil. Aku ambil lah. Duit yang dari bank-bank-bank itu saya kumpulkan. Kumpulkan dalam satu kresek plastik. Itu pas mau puasa. Saya bagikan ke pakir miskin. Tak ada saya ambil seperak. Jangan mengambil duit riba. Ceramahlah saya di bank kompensional. Jalan Sudirman. Ustaz somat ini kuih. Saya ambil kuihnya. Tapi tidak saya makan. Saya puasa. Sampai di simpang depan masjid Ar-Rahman. Simpang Nangka. Saya puasa waktu itu. Azad maghrib. Mua gua akbar, lahu akbar. Tengok kuih kotak. Buka lemper. Allah kesukaan pula. Ingat riba. Biasanya di simpang itu banyaklah orang minta-minta. Hari itu saya buka kaca. Tak ada. Tahu orang itu saya bawa kuih riba. Tak ada satu pun minta. Saking hebatnya riba. Saya bawa kuih riba tadi ke masjid. Jalan Harapan Raya. Tau siap maghrib ke Isyak. Habis maghrib ke Isyak. Tanya jawab satu jam. Habis itu pulang. Ah nanti makan kerang rebus. Medan di jalan Nangka. Sedap. Sampai di situ. Pas mau turun. Datang bapak-bapak jual kuaci. Sudah jam 10 malam. Bapak mau kemana? Aku tinggal di jalan Pausana Pak Ustaz. Sama siapa? Sendiri. Berjalan dari tempat depan pelajar kerang rebus Medan. Dimana Pausnya? Masuk ke dalam ujung. Sudah jam 9, jam 10. Sudah makan? Belum. Rupanya dialah yang berhak makan. Saya antarlah dia ke dalam Paus. Tempat kos-kosan pijat refleksi. Keliling pekan baru. Menawarkan pijat. Kalau tidak belilah kuaci dia. Jangan makan riba walaupun lapar. Kalau dikasihnya jangan. Kenapa? Rusak. Atuk saya meninggal. Sebelah ayah. Harta warisannya belum dibagi. Belum dibagi ke nenek saya. Belum dibagi ke makcik saya. Berarti harta itu masih berkong. Kata atuk sebelah emak saya. Ayah omak saya. Atuk saya. Kau kalau membawa somat ini ke sana. Kau bawa nasi dalam rantang. Untuk apa ya? Supaya kalau dia makan siang. Dimakannya nasi kau. Bukan nasi neneknya. Kan nasi neneknya halal. Orang itu belum berbagi. Hartanya masih harta bersama. Aku tak mau cucuku makan haram. Nanti otaknya hitam. Itu pesan itu. Harta nenek saya pun tak boleh saya makan. Karena dia belum berbagi. Jadi antum. Jaga makanan. Jaga makanan. Jadi kalau masyarakat menjaga makanan ini. Atuk saya. Amat sangat menjaga makanan. Saya pun mau. Kita semua anak cucu kita. Kita jaga makanan. Semua dosa ini berawal dari. Makanan. Adam keluar dari surga gara-gara. Makan. Mana ada penahkelian baca berita. Nabi Adam keluar dari surga gara-gara. Mencuri wifi. Mana ada. Gara-gara makanan. Kenapalah anak saya ini Pak Ustadz. Nakal jahat. Minta ampun. Bukan salah anak itu. Anak itu jahat dari mana? Otaknya. Kata otaknya. Curi dulu di bapak kau. Kata otaknya. Lari aja kau dari pesantren. Kata otaknya. Gini. Otak inilah yang memerintahkan mata. Otak memerintahkan telinga. Otak memerintahkan kemaluan. Otak memerintahkan tangan. Kalau otak antum tak bekerja. Mana mau senapan angin itu hidup? Otak itulah yang menyuruh buat salah. Otak inilah yang memerintahkan segalanya. Otak itu memerintahkan dari mana? Otak itu. Dapat darah dari jan. Jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah naik ke otak. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Sepiring katupek gulai patu. Dikunya berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung. Dari jantung naik ke otak. Otak memerintahkan. Jadi kalau kita menengok. Kenapalah orang-orang kaya ini tak terpikir mau membuat baik. Kenapalah pejabat-pejabat ini tak terpikir mau membuat baik. Paham? Karena otaknya tidak ada kebaikan. Gara-gara banyak makan? Makan haram. Jangan makan haram. Kalau sudah makan haram, rusak jantung, rusak otak. Habislah semuanya. Pertama kali azab Allah ke jantung. Khatamallahu ala kulubihim. Dari jantung wa'ala sam'ihim. Dari telinga wa'ala abusarihim. Ini dulu tak terpikir. Tak sumbek. Summum bukmun amyun fahum layakim. Summum bukmun amyun fahum layarji'un. Jagalah hati. Jaga hati dari apa? Dari makan haram. Kertas terakhir. Apa hukumnya orang punya pesantren rumah tafiz, yayasan, panti asuhan. Di awal mendirikan sumbangan, minta sumbangan dari masyarakat. Tapi setelah rame, mereka mencari uang di sana untuk keuntungan pribadi. Ini menyindir saya. Pesantren Nurul Azhar, tabung wakaf umat yang dipalas. Palas, itu adalah yayasan tabung wakaf umat pendirinya 35 orang. 35 orang itu menulis tanda tangan fakta integritas. Bahwa kalau mati, ini milik umat. Ada tanda tangannya. Tanah yang tapak rumah umat saya itu, saya beli pakai duit saya sendiri. Saya beli tanah itu, peta, 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 peta. Saya dulu berpikir, kalau dibeli nanti ini peta, yang keliling ini nanti, menjual. Rupanya orang pun tak mau menjual. Setelah saya beli, saya buat pondok, saya pun tak tinggal di situ. Kenapa? Karena pesan saya dulu ke almarhumah mak saya, aku nanti mak tak tinggal di sini. Kenapa kau tak tinggal di sini? Karena kalau aku tinggal di sini sama biniku, nanti mak datang merasa menumpang. Jadi di mana kau tinggal? Aku cari rumah kecil-kecil. Terus, omak tinggal di sini. Aku tinggal di rumah kecil. Nanti aku bawa anak biniku bertamu. Mak Tuhan rumah kami bertamu. Kalau kau buat emakmu di rumahmu, berarti permaisurinya binimu, dia menjadi pembantu. Apalagi kau termasuk laki takut bini. Paham? Jadi, tanah yang 2 hektare, yang sekarang dibangun 36 kelas, itu wakaf. Wakaf diperuntukkan milik yayasan untuk kaum muslimin-muslimat. Untuk menggaji guru, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaranya, ada pembina. Ada pengawasnya. Dari mana orang itu bisa makan gaji guru semuanya? Dari duit Youtube. Tak ada Ustadz ambil. Kalian tengoklah rekeningnya. Yang curiga saya mengambil itu orang pajak. Orang pajak, udah dijelaskan. Ya maaf pun curiga juga, ini curiga aja. Udah dijelaskan. Jadi, musti kita jangan sampai, tak bisa dibedakan mana punya kita, mana punya umat, dikhawatirkan makan hak, makan haram. Jangan sampai anak-anak kita punya makan haram. Jadi, musti dibedakan. Ini aset wakaf. Ini aset kita. Ini aset kita yang kita wakafkan. Tiga aja. Aset kita pribadi. Aset wakaf. Aset kita yang kita wakafkan. Supaya anak-anak kita waktu kita mati. Karena yang itu, la yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yurasu, tak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjual, belikan. Di mana? Ada hitam di atas putih. Bahwa ini adalah wakaf. Kalian cek nanti di BPN. Cek titik koordinat. Jalan Kamboja, sebelah kanan, panjang 500 meter. Tengok di BPN. Siapa pemiliknya? Tengok. Oh, wakaf ternyata. Bukan punya Ustaz Ambrose. Paham? Hidup ini cuma makan, pakai. Kenapalah Ustaz mau tinggal di Riau. Bukan dihormati orang Ustaz. Bagus Ustaz di luar. Naik private jet. Masya Allah. Nggak ada orang berpikir begitu. Ustaz tinggal di sini. Kukasih rumah. Kukasih mobil. Jadi dosen. Ngajar rumah. Ngajar rumah. Ngajar ngaji. Ngajar pengajian. Ngajar. Tahu siah. Tahu siah. Mati. Selesai. Siapa ngurus bagan benio? Siapa ngurus talang mama? Siapa yang bawa anak-anak yatim pakai miskin? Bisa main suruh-suruh? Oh kan banyak yang ngurus Pak Ustaz. Banyak yang ngurus. Tapi aku dapat amal jariah. Dari mana kalau aku mati? Lagi suami tinggal di sini. Bisa orang sekolah. Bisa orang belajar. Jadwal udah disusun. Malaysia tetap jatah setahun dua kali. Enam bulan sekali. Juli dengan Desember. Brunei dapat dua kali. Kalimantan Selatan sekali. Kalimantan Utara sekali. Kalimantan Tengah sekali. Kalimantan Timur sekali. Saya tak tahu yang ngundang siapa. Entah masjid. Entah musyola. Entah bupati. Entah RT. Tak tahu. Tak pernah saya tahu. Diundang Ustaz terkenal keriau. Dua tahun. Kata orang duri. Dua tahun kami nunggu. Tak ada jadwal Pak Ustaz. Pas gubernur ngundang. Langsung dapat. Saya nyusun jadwal tak begitu. Medan. Kau kukasi empat hari. Jumat. Sabtu. Ahad. Senin. Kalian bagilah. Aku tak tahu tak di mana-mana. Kalian aturlah. Pelembang. Kalian kukasi empat hari. Jambi. Kukasi kalian empat hari. Kepulauan Riau. Kukasi kalian empat hari. Kemana-mana aja Ustaz. Terserah. Di luar itu aku tak bisa datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari protokolir gubernur. Jangankan gubernur. Sultan pun aku tak datang. Pikirnya udah hebat kali gubernur tuh. Gubernur cuma lima tahun. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tak usah kau bawa-bawa atasan kau. Aku udah kasih jatah empat hari. Ahad. Jumat. Sabtu. Ahad. Senin. Aku datang Jumat. Pulang Senin. Tak lebih dari itu. Tambah sikit Pak Ustaz. Tak boleh. Nanti kau tahu lama disangka orang. Aku udah buka cabang. Di luar dari itu. Tidak ada tambahan. Aceh. Empat hari. Sumatera Utara. Empat hari. Riau. Lima titik. Sebulan lima titik Riau. Khutbah Jumat. Sore Jumat. Malam Sabtu. Sabtu pagi. Sabtu siang. Itu untuk Riau. Yang dapat empat kali sebulan. Hanya jalan Kamboja. Asya Allah. Lain daripada itu. Cuma empat hari. Setahun. Sulawesi Selatan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Sabah Sarawak. Jelas? Jelas. Saya jelaskan. Supaya orang. Cuma cara menyusun jadwal. Begitu saya menyusun jadwal. Kasihkan ke Gunungantan Daerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada Konglomerat ini Pak Ustaz. Ini begini-begini. Hubungi daerah. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustaz. Di mana? Di Tarutung. Hubungi Tim Sumatera Utara. Kasih ke dia. Dia yang ngelola. Ini Pak Ustaz. Ada anak menteri ngasih tanah 6 hektare. Di mana? Di Pelembang. Hubungi Tim Pelembang. Ya tapi dia mau penyerahannya Ustaz. Oke. Aku yang nyerahkan. Aku terima wakaf ini. Dikelola oleh orang. Di Pelembang. Orang Pelembang. Ngasih saya 6 hektare. Diurus orang Pelembang. Pontianak ngasih saya 70 hektare. Saya mau ngasih ini 70. Tapi Ustaz Somad datang ke rumah saya. Datang. Dikelola Ustaz Luqmanul Hakim. Jadi mau panjang. Dibelih pun tak dikasihnya. Jangan kan mau mengasih. Dibelih pun tak dikasihnya. Tapi aku tetap juga tinggal di sini. Faham? Perlu aku jelaskan. Ini semua ini yang jamaah subuh ini. Jamaah ring satu ini. Ring satu yang bisa menjelaskan tentang aku. Jadi kalau ditanya orang. Cumananya Ustaz Somad? Dia tuh begini jadwal. Udah dijelaskannya kemarin. Begini cara dia nyusun jadwal. Cumanak? Itulah aku pun tak ingat. Tak maaf. Lupanya yang ring satu pun tak bisa juga membela kita. Di akhir majlis. Mari kita sama berdoa kepada Allah.